Seperti awal-awal tahun sebelumnya, aku pun memulai 2020 dengan membuat remapping yang bertuliskan sederet angan dan harapan selama setahun penuh. Januari hingga pertengahan Maret, semua berjalan sesuai ingin. Lalu, tiba-tiba saja kabar buruk itu datang. Pandemi virus corona masuk ke Indonesia. Kian hari orang-orang yang terkena virus jahat ini kian meningkat. Sekejap saja, satu persatu berita kehilangan disiarkan di berbagai stasiun TV nasional. Mulai dari kehilangan pekerjaan hingga kehilangan orang-orang yang dicintai. Aku yang baru saja memulai belajar IELTS di Pare untuk persiapan melamar beasiswa S2 kala itu terpaksa dipulangkan ke kampung halaman. Semua lembaga kursus tutup hingga waktu yang tidak ditentukan. Padahal, waktu itu aku sedang senang-senangnya karena bisa belajar gratis lewat beasiswa skill menjadi content writer di Global English. Kapan lagi coba? Empat bulan aku menulis dari rumah untuk Global English, menyelesaikan kontrak yang sudah terlanjur dibuat. Mimpi yang tertulis di dream mappingku yang ku jadikan wallpaper di laptopku berguguran satu demi satu. Setiap kali aku membuka laptop, yang kulihat di layar itu selalu didominasi oleh tinta merah yang berarti gagal dan beberapa titik yang bertinta hijau yang artinya berhasil. 80% dari mimpiku di tahun 2020 gagal. Mulai dari gagal belajar IELTS di Pare hingga Wisuda yang semestinya digelar secara langsung pun terpaksa tak bisa kulihat diri. Aku gagal ikut ini dan itu. Hanya 20% yang bertinta hijau alias berhasil tercapai. Tapi ada juga yang tidak masuk dalam resolusi tahun 2020 namun terlaksana dengan baik. Dan itu semua salah satu penyebabnya adalah gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi aku gagal, gara-gara pandemi aku berhasil, dan gara-gara pandemi juga aku menemukan sesuatu yang baru. Sama seperti kamu. Awalnya kupikir kita cuma dikasih jeda sebentar saja. Ah, pandemi ini paling cuma 3 bulan. Maret sudah berganti April, Mei berubah jadi Juni, hingga tak terasa. Kini kita sudah tiba di ujung Desember. Tak terasa kita sudah sampai di akhir tahun 2020. Namun, pandemi tak kunjung usai juga. Bukannya membaik, malah makin memburuk. Kita dipaksa untuk bisa beradaptasi dengan keadaan. Ada banyak cerita kegagalan di tahun ini. Ada banyak rencana yang tertunda. Tapi aku yakin, banyak pula kejutan-kejutan baru yang membuat kita berucap. Aku bersyukur, dengan adanya pandemi aku bisa ini dan itu. Untung pandemi, kalau nggak, mungkin aku nggak di sini. Nggak dapat kesempatan ini dan itu. Pada akhirnya, apapun takdir Tuhan, pasti selalu ada kebaikan di dalamnya. Hari ini, seperti akhir-akhir tahun sebelumnya, aku kembali mengisi dream mappingku lagi. Masih dengan harapan dan angan untuk satu tahun mendatang. Semoga pandemi bukan lagi menjadi alasan kita gagal. Karena sembilan bulan, rasanya sudah cukup untuk membuat kita beradaptasi dan tahu apa yang hendak kita lakukan nanti. Mari lupakan rasa kesal dan sesal di tahun 2020. Kita buka lembaran awal 2021 dengan hati yang damai. Tak mengapa gagal kemarin. Masih ada hari esok untuk berjuang lagi, bukan? Selama masih ada harapan, selama kita tahu tujuan kita apa, selama itu pula kita akan tetap semangat mewujudkan impian-impian kita. Apapun tantangannya, pasti selalu ada kesempatan dalam kesempitan. Selamat tahun baru, teman-teman. Semoga tahun 2021 membawa banyak kebaikan untuk kita semua. Amin.